Ia pemirsa DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna istimewa dalam memperingati hari ulang tahun pemerintah Kota Jambi ke-78 dan tanah pilih pusako betuah ke-623 tahun pada selasa 28 Mei 2024 bertempat di ruang suarna bumi DPRD Kota Jambi. Dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan, dihadiri oleh Gubernur Jambial Haris, PJ Wali Kota Sri Purwaningsi, bantan wali kota dan wakil wali kota Jambi, para kepala daerah undangan dari berbagai kalangan di Provinsi Jambi, Unsur Forkopimda, pihak Kemendagri dan lainnya. Pada kesempatan ini, penjabat wali kota Jambi Sri Purwaningsi dalam penyampaiannya mengatakan, Memuntum hari ini tentu menyenggarkan lagi ingatan semua mengenai asal-muasal sejarah perjalanan panjang tanah pilih pusako betuah. Sehingga menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus menjaga nilai-nilai, menjaga semangat pengorbanan dan kegigihan untuk terus membangun kemajuan kota Jambi, di tengah tantangan dan kemajuan zaman. Melalui tema kolaborasi untuk kota Jambi yang harmoni, saatnya bersatu untuk terus bahu-membahu dan bersinergi. Kota Jambi, bersyukur ini agak saya membaca jurnya hari itu. Jadi, bersyukur ini agaknya Tuhan, kota Jambi ini bertumbuh 78 tahun. Dengan banyak kakasitas yang dilakukan dari sini, harus kita dapatkan secara terjebel, dalam korun kota Jambi Rp. ini, itu menjadi motivasi. Kota Jambi, bersyukur ini, kota Jambi semakin lebih sesuatu yang masih menajukan dan semakin menjaga rakyat kota Jambi. Dan, ini juga menjadi akjang lagi evaluasi kita juga di kota Jambi. Kota Jambi, bersyukur ini, bahkan yang kurang yang selama ini di kota Jambi, Perayaan ini bertujuan untuk mempererat kebersamaan dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menciptakan kota Jambi yang harmoni dan dinamis. Puncak kemeriahan hut kota Jambi akan dikelar pada 31 Mei 2023 mendatang, dikemas dengan acara hiburan rakyat, dan akan diisi dengan berbagai pertunjukan. Lina Liska, Cik TV, melaporkan.